Intro Selamat pagi Mitra Rea TV Berbagi informasi tentang ekonomi bisnis akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan di program TA Bisnis Edisi hari ini Rabu 11 Maret 2015 bersama saya di Viewfront kita masuk ke informasi ekonomi bisnis yang pertama Komoditas bawang merah lokal sejak sepkan ini mulai langka di sejumlah pasar tradisional di Boyolali Kelangkaan ini berakibat pada kenaikan harga bawang merah lokal menjadi Rp22.000 per kilogram Kelangkaan bawang merah lokal diduga karena banyaknya petani yang gagal panen akibat curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan bawang merah menjadi busuk sebelum panen Kelangkaan ini mengakibatkan harga bawang merah lokal menjadi naik hingga Rp4.000 per kilogram atau dari harga Rp18.000 menjadi Rp22.000 Sementara untuk bawang merah cepogo atau bentuknya lebih besar dan basah stok melimpah di pasaran meski harga lebih murah per kilogramnya yakni hanya Rp12.000 menurut pedagang di pasar Boyolali Kota, Sulastri bawang merah jenis ini tidak banyak diminati konsumen pasalnya bawang merah cepogo ini kurang sedap sebagai bumbu masakan selain bawang merah lokal bawang putih juga mengalami kenaikan dari harga Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram karena naik ya? ya ya Rp22.000 sekarang menurut tahun tak kerana jadi berapa bu? satu belinya Rp22.000 sekarang biasanya kan Rp18.000 Rp20.000 itu kenaikannya karena apa bu? karena enggak ada langkah banyak hujan itu sekarangnya enggak ada? iya biasanya kan gitu kalau yang bawang cepogo itu banyak pembelinya? enggak ada enggak banyak pembelinya tapi murah sekarang karena apa bu? enggak kan banyak panenan enggak bisa bongko agar kan Aritri Cahyaningsih, Boyolali, TATV petani di wilayah Kabupaten Sukoarjo diketahui masih kurang memahami tentang aturan main pembelian pupuk bersubsidi para petani diketahui sering mendesak penjual pupuk agar bisa membeli meski di luar kios penolakan kepada petani luar jatah kios kerap kali dilakukan penjual pupuk bersubsidi di wilayah Sukoarjo tak jarang petani meminta agar mereka diperbolehkan membeli pupuk yang dijual dengan alasan jarak yang dekat meski demikian adanya peraturan baru penjualan secara tertutup menjadikan para penjual pupuk tidak berani memberikannya kepada petani selain yang tercantum dalam daftar untuk membeli pupuk petani diharuskan mentaati sesuai aturan harus membeli pupuk yang dibutuhkan melalui proses mereka terlebih dahulu akan didata melalui kelompok atau gabungan kelompok tani di wilayah sawah atau tempat tinggal selanjutnya data itu akan diberikan kepada petugas penyuluh pertanian untuk disetorkan ke dinas pertanian atau dispertan Sukoarjo nantinya dari dispertan akan memberikan pengesahan dari data ini kemudian akan diketahui beberapa kebutuhan pupuk bagi petani sementara itu Kepala Dispertan Sukoarjo Neti Harjianti dikonfirmasi terpisah menjelaskan aturan tegas itu memang diberlakukan untuk menata sistem tata kelola distribusi pupuk pasalnya sebab apabila dibiarkan dikhawatirkan terjadi masalah di lapangan pengecar atau pemilik kios yang menjual pupuk hanya melayani sesuai data yang dimiliki petani yang tidak tercantum dalam daftar maka tidak diperkenankan membeli pupuk di suatu kios meski lokasinya berdekatan Arief Nuryanto Sukoarjo TA TV Pemirsa berikut kami sampaikan informasi mengenai harga beberapa barang komoditas berikut tayangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.